Selamat malam Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Anyus Malam bersama saya Bibi Kristami. Kita ke informasi turnamen sepak bola desa dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI di Kecamatan Supra, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Supporter dan pemain dari kedua tim baku hantam di dalam lapangan. Laga sepak bola antar desa yang terjadi di lapangan Andi Baso, Madu Keleng, Kecamatan Supra, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat pembukaan turnamen sepak bola antar desa yang digelar oleh pemerintahan Kecamatan Supra, Kabupaten Pinerang dalam memeriahkan hut kemerdekaan Republik Indonesia. Insiden bermula dari pemain salah satu tim melayangkan protes kepada wasit. Namun karena terprovokasi, kedua supporter tim berhamburan masuk ke dalam lapangan hingga kericuhan baku hantam tidak dapat dihindarkan. Kericuhan segera dihentikan oleh petugas yang berjaga. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk meredam aksi kericuhan. Sejumlah orang yang diduga menjadi provokator juga turut diamankan. Kebetulan ada insiden antara pemain dan wasit yang dimana dipicu dengan adanya para dua kudu dan penonton. Pendukung kedua kesebelasan masuk ke lapangan. Kemudian karena dengan masa yang begitu banyak, kami tidak tahu yang mana kubunya yang mana. Akhirnya salah satu anggota melaksanakan tembakan peringatan untuk memecah konsentrasi masyarakat. Agar tidak kembali membuat kericuhan, turnamen sepak bola antar desa ini untuk sementara dihentikan oleh panitia. Terima kasih telah menonton!